Timnas Indonesia harus bermain imbang melawan Singapura pada leg pertama semifinal piala AFF 2020. Gol Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman di babak pertama pada menit ke-28. Sementara De Leons membalas satu gol dari Ihsan Fandi pada menit ke-70. Kedudukan satu-satu bertahan hingga akhir pertandingan. Sementara satu tiket ke final akan diperebutkan kembali saat leg kedua yang rencananya akan digelar Sabtu 25 Desember 2021. Tidak hanya berhenti di situ, skuad Indonesia kembali mendapatkan sorotan. Setelah taktik pelatih Sinta Aeyong membuat dia dijuluki keajaiban oleh media Korea Selatan, satu pemain Indonesia mendapat apresiasi juga. Media tersebut adalah BR Football yang dipada laman Twitternya mengunggah kembali gol Witan Sulaiman. Gol ini tercipta dari skema serangan balik cepat di sisi kanan lapangan Indonesia. Berawal dari Asnawi Mangkualam yang mencuri bola dari kaki Yiong Song, dia berlari menyisir sisi kiri Singapura. Langkah Asnawi sempat tertahan setelah dia dihadang satu pemain De Leons yang membuat keseimbangannya terganggu. Namun, pemain dari klub Ansan Greeners terus berlari. Sampai pertahanan Singapura, dia memberi insyarat agar semua pemain depan untuk maju. Secara kolektif, tiga pemain yakni Witan Sulaiman, Dedik Setiawan, Irfan Jaya juga ikut menyerang untuk membuka ruang dan opsi Asnawi untuk mengirim umpan. Lewat kejeliannya, dia mengirim umpan pendek kepada Witan dan saat pemain Singapura fokus mengawalnya, bola kembali dikirim ke Asnawi yang kosong tanpa pengawalan. Setelah membuat lini belakang De Leons kehilangan konsentrasi, Asnawi mengirim bola kembali ke Witan yang langsung menendang bola ke sisi kanan pertahan Singapura. Skor berubah menjadi 10 hingga akhir babak pertama.